Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi jadi ini adalah hari kedua ini panen kepiting di Empang Labocok dan pengambilannya hanya dilakukan selama satu kali dan perangkap kepitingnya sudah diangkat atau dilepas hanya ini hasilnya untuk hari kedua di Empang Labocok lokasi pertama jadi hari ini adalah hari Jumat hari Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023 ini lebih tepatnya hari kedua kita rakang kepiting atau panen kepiting di lokasi empat api bangkung Empang Haji Ayu itu belum dilepas masih akan melakukan proses pengambilan sebanyak satu kali lagi baru dilepas rakang atau perangkap kepitingnya ini dari Empang Labocok ini oke next nanti kita lanjut lagi untuk proses saiz dan piting yang banyak kepiting ya gagal dilepas guys ini rakang kepitingnya akan dipasang kembali di lokasi Empang Labocok peta kelakabo dan lemah lampe ini rakangnya atau perangkapnya sudah dipasangkan panggupang nanti akan ditancapkan di dasar empang ini nanti pengambilannya hanya didakukan sebanyak satu kali dan mungkin akan didakukan sekitar jam 12 jam dan insya Allah kepitingnya akan dises dan ditimbang selesai sholat jumat mungkin sekitaran jam 2 atau jam jam setengah satu ditimbang oke teman-teman tonton terus ya konten video youtube saya secara full dan jangan lupa di like komen dan subscribe itu jangan lupa di like komen dan subscribe supaya channel youtube saya cepat dimonetasi oleh youtube selamat menikmati selamat malam teman-teman dan malam ini adalah malam 1 dan ini masih terhitung terhitung hari jumat ini hari jumat tanggal 28 Juli tahun 2023 ini malam kedua kita men-size dan menimbang kepiting ini dari lokasi pertama Empang Labocok ini kepitingnya dises dulu kemudian nanti kita timbang hasilnya selama dua kali pengambilan hanya menghasilkan satu keranjang lebih atau bisa dibilang satu keranjang seperempat dari kepiting Empang Labocok malam kedua dan sebelumnya belum datang ya kepitingnya dari lokasi kedua Taktibangkung lokasi ketiga Haji Ayu dan lokasi keempat di Empang Bapak Labocok yang kepitingnya belum datang oke tolong terus ya oke teman-teman ini kepiting dari Empang Taktibangkung lokasi kedua sudah datang ini kepiting dari lokasi ketiga Empang Haji Ayu ini pekerjaannya Saruding gimana itu buka Saruding keranjang setengah saya jumlah ini mana lanjut ini teman-teman ini kepiting dari lokasi kedua Empang Taktibangkung pekerja Ismail ini kepitingnya sudah disesai sedang akan ditimbang silahkan ditimbang silahkan makasih matahapai disesai itu terima kasih terima kasih Oke untuk kepiting empat tapi bangku sudah selesai dises dan ditimbang lanjut ke lokasi ketiga empang haji ayu pekerja sarunding disana ini kepitingnya ada sekitaran kurang lebih satu kurang jalan setengah bersih Oke Oke ini lanjut kita men-ses kepiting dari empang haji ayu pekerjanya sarunding disana seperti Profesor ini kepitingnya size-nya besar-besar jadi selama 2 malam ini menghasilkan kurang lebih kempir enam keranjang ini dari lokasi ketiga jadi malam ini mungkin nanti bisa mencapai hasil jualnya itu mencapai lebih 30 juta dari 4 lokasi ini harganya harga kepiting kurang memuaskan terbilang murah ya sangat murah kalau harga sama ledak ini mungkin mencapai 50 juta Oke ini sudah waktunya bagi-bagi warisan guys ya ini dimulai dari empang serving selama dua hari dua malam marahkan kepiting ini total harganya semuanya 13.340.500.000 bagi dua 6.670.000 untuk saruding lokasi ketiga empang hadi ayu totalnya saruding 13.340.500.000 6 juta 6.670.000 untuk saruding hasil kepitingnya selama dua hari dua malam dirakan dan total keranjanya itu 5,5 keranjang empang saruding 7.670.000 dari pekerjaan empat tapi bangkung lokasi kedua itu selama dua hari dua malam ini totalnya harganya 7.606.000 ini total keranjangnya sebanyak 3,5 keranjang dan total harganya 7.606.000 dibagi dua 3.800.000 3.000.000 ke Ismail 3.800.000 3.800.000 3.800.000 4.800.000 total keranjanya itu sebanyak 1 keranjang lebih sedikit selama 2 hari 2 malam di paning atau di Raktang 1.176.588 Oke lanjut dari lokasi pertama Empang Labocco yang Rakan Denang ini hasilnya selama 2 hari 2 malam di Raktang itu 7.025.000 bagi tiga untuk hasilnya denang itu Rp2.342.000 bagiannya denang jadi total harga ke fitting untuk empat lokasi itu menghasilkan sebanyak Rp2.29.147.500 dari empat lokasi itu total keranjanya sebanyak kurang lebih 14 keranjang tidak sampai kak 13 keranjang selama 2 hari 2 malam di Raktang dari empat lokasi itu Raktang 42 juta 342 Oke Guys sebentar kita angkat kepitingnya oke teman-teman kepitingnya sudah di size dan ditimbang semua selama ini proses rakan kepiting atau panik kepiting dua hari dua malam dan menghasilkan sebanyak kurang lebih hampir 14 keranjang dari empat lokasi rinciannya dari lokasi pertanggung lokasi pertanggung Pak Labojo 3,5 keranjang dari tapi Bangkun 3,5 keranjang dari infong Hai aja yuk 5,5 keranjang dan infong banyata sih itu satu keranjang itu totalnya semuanya kurang lebih 14 keranjang selama panik kepiting atau rakam kepiting dua hari dua malam dan hasilnya menghasilkan harganya itu 29.147 hasilnya kotornya belum dibagi ya selanjutnya kita angkat-angkat kepitingnya Oke terima kasih kalau sudah menonton video saya selama proses rakan kepiting dua hari malam Oh ya gue yang terbong Oh ya aja nih onras kami terbengit Tanya sembelang ya Pak Hedwi hai 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 oke guys ini keputinnya sudah mau diangkat ke kapal peri atau berau kepal peri ini langsung mau di ekspor ke Cina Tionghoa langsung pelubuhan baju hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati